hai hai welcome back to kreasi kita channel teman-teman semua kembali lagi hari ini aku mau unboxing ini adalah laptop versi murah versi low budget karena harganya cuman kisaran di dua jutaan kira-kira seperti apa langsung aja kita unboxing terlebih dahulu jadi kita dapat bubblewapnya dua lapis seperti ini yang luar hitam nah yang bagian dalam ini warnanya putih kita buka satu persatu ternyata masih ada bungkusnya ya dan ternyata ini bubblewapnya lumayan betul ya ini harus kita buka lagi ini invoice pembeliannya ini balik diambil kita buka lapisan yang ketiga dan ini dia produknya jadi aku beli laptop ini seharga 2 juta 500 ini masih baru dan ini adalah keluaran dari Infinix jadi sama seperti brand-brand handphone lainnya yang mengeluarkan laptop seperti realme terus ada Xiaomi dan ini adalah dari Infinix untuk kemasannya ini terlihat lebih elegan ya daripada laptop-laptop yang biasa kita beli yang kardusnya cuma dari karton aja kalau ini ada kombinasi warna hitam sama warna ungu menyala ada di tengah untuk displaynya seperti ini bagian depan ini ada Intel Insight terus ada display produknya ini laptop yang seri Apple One yang seri Apple One kemudian di bagian atas itu ada itel bagian sebelah kanan ini ada keterangan seri-seri dari laptopnya ada keterangan layarnya ini 14in kemudian sudah 2-core terus Windows 10 terus untuk baterainya ini 3000mAh kemudian warnanya ini silik grey dan beratnya itu 1,4 kg di sini juga ada keterangan dimensinya dan di bagian bawah ini ada barcode-nya bagian kiri ini ada seberapa tambahan keterangan bahwa ini tuh Windows 10 terus RAMnya 4GB terus garansinya 1 tahun untuk bagian belakang sama dengan bagian depan di bagian atas sana ada tulisan itel terus ini serinya Apple One terus ada quality test passnya jadi tahan di extreme temperature test kemudian keyboard durability test high test port durability test juga di bawahnya ada gambar baterai nah ini ada beberapa keterangan dari PT pembuatnya yaitu PT Sinex Metro data Indonesia di bawah juga ada keterangan tambahan daily walk untuk keseharian internet surfing entertainment dan business trip bagian atas cuma ada kalau kita mau membawanya nih tidak ada logo apapun tidak ada keterangan apapun bagian bawah juga sama dan sepertinya ini sudah pernah dibuka ya jadi ini ditambah sama solatik bagian atas juga sama ini sudah yang tidak tersebut oleh plastik langsung aja sekarang kita buka kita cek untuk kelengkapannya oke yang pertama kita dapat kartu garansinya terus kita dapat user manual atau panduan penggunaannya dan ini kita dapat adaptor dan charger jadi untuk adaptornya ini outputnya 19,04 kemudian 2,1 ampere dan ini wattnya 39,9 watt dan ini laptopnya packing aman karena ini ada pelindung di bagian kanan dan kiri kita juga dapat ini apa ini dompet pelindungnya dan ini adalah produknya ini laptop ya jadi untuk bagian atas ini udah langsung kelihatan kalau ini ada bekas-bekas jarinya jadi ini jari able karena kalau sedikit noda pun langsung kelihatan untuk di bagian atas ini desainnya seperti ini polosan aja terus di tengah ada logo itelnya ini adalah logo dari brand laptopnya kita review sekilas untuk bagian sebelah kanan ini ada port untuk USB ini warnanya biru ya terus ada jack untuk headset sebelahnya ini untuk micro SD kemudian untuk sebelah kiri ini ada port untuk adaptor casenya terus di sebelah sini ada port untuk LAN terus ada port HDMI dan ini USB lagi warnanya juga biru lagi udah sedikit sesimpel itu terus bagian belakang ini ada beberapa keterangannya terus ada barcode-nya disini juga ada speakernya yang jelas kalau kita pegang kita bandingkan sama laptop-laptop yang lain ini termasuk yang apa ya kelihatannya lebih rawan untuk rusak karena ini kan materialnya berbeda ya seperti apa ya plastik apa ya langsung aja kita buka kita lihat dalamnya nah ini kita masih dapat satu pelindung lagi pelindung laptop sama layarnya jadi biar tidak langsung bersentuhan kalau kita lihat di bagian sini ini terlihat sekilas samalah dengan laptop-laptop lain dan terlihat elegan karena warnanya ini hitam terus bawahnya ini silver silver tetapi silver grey yang agak gelap bagian sini ada keterangan Windowsnya kemudian ini ada logo intercellerontnya untuk layar ini layarnya 14 in kemudian di bagian atas ini sama dengan laptop-laptop pada umumnya ada webcamnya terus di sini ada logo internya langsung aja sekarang kita coba untuk nyalakan tombol powernya dari sebelah sini kita tekan nyalakan kita sekalian coba untuk car apakah bisa di charge atau dan ternyata ini nggak nyala problemnya adalah baterainya habis kalau misal kita charge ternyata di bagian atas ini ada lampu indikatornya itu masih warnanya merah sekarang kita nyalakan sambil di charge warnanya jadi biru tadi kalau kita nyalakan ini ada logo itemnya dan ini udah nyala udah hidup seperti ini tampilannya ini tuh ternyata belum aktif jadi kita aktifkan terlebih dahulu kita pilih bahasanya ini aja terus kita klik yes hi there just so you know connecting to a network now can save you some time later if you want to get that out of the way next up the legal stuff in short you'll need to select accept to use windows you can decline but then you know no windows ok kalau udah sampai sini kita pilih accept ok ok now type a password these are the settings microsoft recommends go ahead and review them hey look that's me Cortana dan seperti ini ketika tadi kita menyalakannya ternyata keadaan baterai bener-bener 0% ini udah kita charge beberapa menit ini baru dapet baru dapet 15% sekarang langsung aja kita cek apakah yang kita dapet ini sesuai dengan spesifikasi yang ditulis di keterangan produknya nah disini ada keterangan ya untuk prosesornya itu menggunakan intercelleron seri n3350 kemudian untuk RAM nya ini 4GB terus untuk Windows nya ini Windows 10 home lanjut kita cek lagi untuk SSD nya apakah sesuai juga atau tidak nah ini sesuai ya jadi kita pakai Midas Force SSD 256GB lanjut aja sekarang kita tes untuk suaranya ini kita bisa pakai satu itu tadi suara output nya dari laptop ini dan sebenarnya kita gak begitu mengharap banyak lah ya karena memang dengan harga kisaran 2.500.000 itu hanya untuk pemakaian pelajar dan daily activity aja jadi gak bisa kalau ini untuk digunakan desain grafis atau editing video apalagi untuk gamer sekarang kita tes berapa kecepatan menyalakan komputer ini sampai siap digunakan selamat menikmati 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 dan ini hasilnya ternyata kita membutuhkan waktu kurang lebih 48 detik memang kalau dibandingkan ini terpaut lumayan jauh daripada dengan laptop yang saya review sebelumnya lalu tes berikutnya kita akan cek berapa lama waktu pengecasan dari kondisi 0% hingga 100% dimana untuk pengecasannya ini masih menggunakan 39,9 Watt charging dan ini hasilnya untuk 100% kita membutuhkan waktu 2 jam 22 menit oke lanjut sekarang kita coba laptop ini untuk menonton media video dari kapasitas baterai 100% hingga habis baterainya 0% kira-kira butuh waktu berapa jam ya nah dan ini pas banget mati ya keadaannya ternyata kalau kita full untuk menonton video mampu bertahan di kisaran 3 jam 33 menit oke teman-teman itu tadi review singkat dari laptop Infinix Itel Able One oke jadi kita emang bener nggak berharap banyak cuman ini tombol klik kanannya itu kadang kena kadang enggak kadang bisa di klik kadang enggak di poin-poin tertentu aja pas kita bisa klik kanan tapi kadang bener-bener udah di klik berkali-kali nggak bisa tapi it's okay lah kalau cuma ini masih kita bisa siasati dengan most buat kalian semua yang punya budget rendah budget minimalis nih sekitar 2 juta 500an untuk kegiatan aktivitas sehari-hari aku rasa ini udah lebih dari cukup tapi kalau kalian pengen spesifikasi yang lebih dan berharap ekspektasi yang lebih dengan budget yang lebih tinggi kalian bisa cari yang spesifikasi di atas laptop ini itu tadi review singkatnya terima kasih yang ter setia menonton bye-bye see you